Intro Untuk menertibkan truk yang mengalami kelebihan tonase di UPT Jembatan Timbang Cekik Kilimanuk sehingga tidak membuat kemacetan di jalan, Pemkap Jembrana berupaya menawarkan solusi dengan membangun terminal kargo. Keberadaan terminal tersebut diharapkan menjadi tempat bongkar muat bagi truk yang kelebihan tonase sehingga proses pembongkaran barang tidak berlangsung di sembarang tempat. Wakil Bupati Jembrana Imadi Kembang Hartawan menuturkan saat ini rencana pembangunan terminal kargo bagi bongkar muat truk yang mengalami kelebihan tonase memasuki tahap tender. Bila seluruh proses berjalan lancar diharapkan 5 bulan ke depan, pembangunan terminal di atas lahan seluas 4 hektare tersebut dapat dituntaskan sehingga bisa segera beroperasi akhir tahun ini. Kita sedang membangun terminal kargo hampir 4 hektare tanah yang tahun ini kita akan kerjakan sehingga truk-truk yang melebihi tonase itu bisa berhenti ngoper barangnya di tempat itu. Lokasinya dekat timbangan itu, dekat sekali dengan timbangan, sebelum timbangan. Dari Jawa sebelum timbangan. Jadi kita arahkan nanti di sana. Ini juga satu solusi. Jangan sampai mereka di stop, dicegat, gak bisa jalan, memenuhi jalan. Akhirnya macet. Dengan adanya terminal kargo tersebut, kembang hartawan berharap truk-truk kelebihan muatan tidak lagi memarki truk di pinggir jalan. Selain itu, pengurangan barang maupun bongkar muat kelebihan barang bisa dilakukan di tempat yang representatif tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya.